Viral video seorang tersangka pencurian sepeda motor atau curan mort tertangkap basah saat hendak menjalankan aksinya mencuri sepeda motor milik Jamaah Masjid di kawasan Percut Said One. Dalam rekaman CCTV terlihat tersangka berinisial iris warga asal Tebing Tinggi sempat mencoba membuka kunci kontak beberapa sepeda motor namun selalu gagal. Tersangka baru berhasil membuka kunci kontak salah satu sepeda motor korbannya namun gagal membawa kabur sepeda motor yang jadi incaran karena aksinya diketahui salah satu warga. Warga yang mengetahui aksi kejahatan tersangka sempat bergumur dengan tersangka ketika tersangka berupaya melarikan diri. Tersangka akhirnya ditangkap setelah warga di dalam masjid ikut membantu menangkap tersangka dan menyerahkannya ke Polsek Percut Said One. Selain itu rekaman CCTV lainnya menunjukkan aksi kejahatan tersangka di lokasi lainnya yakni tersangka masuk ke halaman masjid di Perumnas Mandala, Kota Medan. Tersangka mengasak sepeda motor namun gagal lantaran sepeda motor yang dicurinya tidak hidup pada saat diengkol. Kota kemudian tersangka mencari sepeda motor lainnya dan berhasil melancarkan aksinya mengambil sepeda motor milik penjual bakso keliling. Menurut pengakuan tersangka RISD Percut Said One dirinya mengincar sepeda motor yang terparkir di masjid karena kondisi masjid pada umumnya sepi dan minim pengawasan. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Jurnal TV melaporkan.